Malam Anugrah Festival Film Indonesia 2017 segera digelar di Manado, Sulawesi Utara 11 November mendatang. Salah satu aktor yang menjadi nomine dalam ajang penghargaan tersebut adalah Dion Myoko. Dion masuk dalam nominasi pemeran pendukung pria terbaik untuk pertama kalinya atas perannya sebagai Yohan dalam film Cek Toko Sebelah. Lalu bagaimana ya tanggapan Dion terkait hal tersebut? Ya jujur sih pasti bangga banget ya bisa menjadi salah satu nomine peran pendukung pria FFI 2017 ini gitu. Jadi kebetulan memang saya lumayan sering ngikutin FFI dari tahun ke tahun semenjak saya berkecimpung di acting gitu. Setiap tahunnya saya lihat memang film-film yang bisa masuk di FFI ini tanda kutip memang film yang istilahnya kurang box office lah gitu. Biasanya lebih yang lebih bisa dibilang lebih artsy yang lebih sepoknya kurang laku di pasaran biasanya masuk di FFI. Biasanya kayak gitu karena dari segi artsy dan lain-lain dan segi teknik gitu. Tapi surprisingly tahun ini FFI 2017 banyak sekali yang bisa masuk nominasi itu adalah film-film yang laku di pasaran juga gitu. Dan bukan berarti yang laku itu kualitasnya jelek ya memang kualitasnya tetap bagus gitu. Tapi ya bisa dilihat juga mungkin berarti memang antusiasme penonton itu semakin baik dan pemilihan para penonton film Indonesia itu untuk menonton film Indonesia yang berkualitas itu juga lebih baik lagi gitu. Kalau dulu mungkin kualitas-kualitas yang mungkin yang horror yang esek-esek yang lebih laku sekarang udah mulai berkurang tuh. Horror yang lebih berkualitas juga terus juga drama-dramanya pun lebih berat, berbobot dan berkualitas itu juga gitu. Dalam nominasi pemeran pendukung pria terbaik untuk memperoleh piala citra, Dion akan bersaing dengan aktor-aktor lain. Yaitu Alex Abad dari film Night Bus, Selamat Reharjo dalam film Sweet 20, Tio Paku Sadewo dalam film Night Bus, dan Yayu Unru dalam film Posesif. Disandingkan dengan aktor-aktor senior tersebut ini kata Dion. Wah kalau masalah bersaing dengan para nomini lainnya sih luar biasa sih ya, saya bisa lihat, saya bisa bersaing sama Pak Selamat Reharjo, terus juga Om Tio, terus yang lain-lain juga yang sudah istilahnya tuh udah sering banget lah seluruh run di para nomini FFI gitu. Jadi ya ini istilahnya tuh masuk jadi nominasinya aja udah luar biasa lah kebanggaan ya. Nah kalau menurut Anda, siapa yang akan menerima piala citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik tahun ini? Bantu mereka, coba menyembunyikan mereka.